Intro Saya memberikan somasi kepada istri mendiang almarhum Roni Doster Dengan keterkaitan ada permasalahan proyek yang belum diselesaikan Dan karena ini menyangkut dengan keuangan yang sangat besar Kerugiannya sendiri mas? Kalau dibilang kerugian kurang lebih hampir di ratusan juta lah Intro Sudah memasuki 3 bulan kepergian mendiang Roni Doster Dan kepergiannya masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarganya Namun sayang, kepergiannya itu meninggalkan sebuah polewik yang belakangan diperbincangkan publik Adalah Eko Mega Bintang yang melayangkan sebuah serat somasi kepada keluarga almarhum Roni Doster Menurut Eko, semasa hidup, mendiang Roni Doster yang saat itu terlibat kontrak bersama Eko Belum menyelesaikan proyek yang disepakati Hingga akhirnya Roni Doster meninggal dunia Roni Doster sudah tiada Akhirnya keluarga, khususnya sang istri Yang harus menanggung pahitnya permasalahan yang sedang menimpa mendiang suaminya Masih alami kesedihan yang mendalam Dan sedang berusaha lagi untuk menata kehidupan paska ditinggal sang suami Namun Dina Mediana tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik Saya juga enggak tinggal dia Rembukan dengan keluarga dulu ya yang utama Mereka saya sama keluarga Campur aduk deh rasanya Tapi disini saya konsultasikan dengan lawyer saya Pada dasarnya begini Bapak Ibu ya Artinya kita harus mengacu kepada surat perjanjian yang sudah dibuat berkisar 5 tahun lalu Saya sudah baca sedikit Tapi pada dasarnya kita akan belajar dulu mengetil nanti Apa yang tersirat di dalamnya Yang menjadi kewajiban daripada klien kita Karena perjanjian itu ada dan jelas adanya Itu dibuat 5 tahun lalu Waktu suami klien kita ini masih sehat Tapi setelah itu kan kita juga tahu semua ya Artinya di tahun 2017, 2018 sudah sakit-sakitan terus Sampai berakhir 2021 itu meninggal Jadi kita harus mengacu nanti dari perjanjian itu Apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kita Tentunya klien kita akan bertanggung jawab Karena alasan kontrak dan sebuah pekerjaan yang belum terselesaikan Eko kemudian meminta pihak keluarga untuk mengembalikan biaya produksi Yang kabarnya sudah diterima secara lunas oleh Ronnie Dozer Jebolan ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV swasta itu pun Lengkap membawa barang bukti berupa rekening koran yang memperlihatkan transaksi Yang mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Ronnie Dozer Eko pun menyebut sudah mengatakan terkait hal ini kepada istri mendiang Ronnie Dozer Dan pernah bertemu secara langsung untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan Lalu apa alasan akhirnya Eko melayangkan somasi? Sebenarnya saya sudah bilang sama keluarga almarhum khususnya buat istri mendiang ya Kayak gitu Saya bilang, Din kapan kita ketemu? Saya bilang kayak gitu Nanti masih kok? Kayak gitu Waktu itu pernah ketemu satu kali Yang disitu cuma hanya ketemu Yaudah nanti saya akan selesaikan masalah ini Dan saya akan telusuri Karena kan saya takutnya nanti bukti-buktinya belum ada Kayak gitu Kita tunggu sampai setengah bulan Dari setengah bulan disitu gak ada ini Gak ada komunikasi lagi sama saya Cuma ada kita telpon dia reject Kayak gitu gak diangkat Terus SMS juga dibalas kayak gitu Dari situ kami juga merasa tidak dihargai ya Waktu itu tidak ada tiket baik Jadi saya menyerahkan semua ini Sama tim lawyer saya yang sekarang hadir Mungkin nanti bisa dijelaskan Kayak gitu Karena kenapa dari pihaknya Dinah Minta buktinya mana? Kayak gitu Kontraknya kerja ada apa enggak? Kayak gitu Saya sekarang satu Biar ada bukti buat tim media juga Teman-teman media biar tahu Saya bawa bukti Di saat saya transfer uang Ada proyek kerja Dan saya ada foto-foto Di mana saat saya lagi syuting Jadi memberi peringatan Bahwa persoalan ini belum ada penyelesaian Nah somasi itu lebih kepada Diminta etikat baiknya Kalau bisa diselesaikan secara kekeluarga Ya kita masih tetap menunggu Nah karena somasi pertama kita tidak ada respon Bahkan tidak ada informasi sama sekali Makanya per hari ini kita akan melayangkan somasi yang kelima Berbeda dengan pernyataan dari Dinah Yang mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk lari dari tanggung jawab Hanya saja ia memerlukan bukti-bukti terkait masalah ini Menurutnya ia tak mau gegabah Mengingat nominal yang dilayangkan dalam somasi Bukanlah jumlah yang sedikit Bahkan Dinah awalnya merasa terkejut Karena pernyataan surat somasi ia tahu dari berita yang beredar di media Kita komunikasi waktu Mas Roni 40 hari Kita masih komunikasi gitu Belakangan memang intensnya untuk W atau apa itu Saya memang bukan menghindari ya Tapi saya lebih ke Lebih ke diam dulu Karena gak mau juga ambil Langkah buru-buru ya Nanti jadinya saya takutnya Kesalahan juga Terus Ujungnya ribut Saya gak mau Gitu kan Karena kan kita tahu Mas Eko Mas Eko tahu kita juga Tapi kalau misalnya Mas Eko memang ini Mengambil ranah seperti ini Itu haknya dia Mungkin dia juga mau Uang itu kembali Atau gimana Saya juga Mempelajari itu Makanya saya Ya udahlah Ke Kasa hukum juga Ya kaget lah Mbak Siapapun itu kan Istri mana sih Kalau digituin gak kaget Sedangkan saya baru ditinggal Mas Andi kan Tiga bulan lagi menata hati Lagi menata diri Untuk benar-benar Harus survive Dengan anak-anak aku Gitu kan Terus ada berita kayak gini ya Ya anggapannya udah Aduh kan nama keluarga juga Gak baik Makanya disini saya Memeluruskan bahwa Ini sebenarnya benar ya Mbak bilang tadi Mukan untang-untang Perusahaan apapun tidak Karena kerjasama antar Karena kita rekanan Saya Hubungannya dengan Mas Eko Itu baik Gitu Ya Tapi dibalik itu mungkin Bisnis-bisnis mungkin ya Saya juga Harus Pelajarin lebih Itu deh Di dalam ya Pak ya Begitu tahu Sama sini Kita taunya malah dari Media ya Malah dari Mas Eko Mas Eko Itu gak ada Jadi memang Kita paget ya Orang tua kita paget Karena kan Kondisinya kan Haji saya kan masih berduka ya Apalagi kan Seratus hari juga baru kemarin Sabtu Dia ini lagi Oh no Lagi mikirnya ke depannya Sama anak-anak Gimana nih Ternyata ada Ada berita kayak gini Dia gaun pastinya kan Dan yang gak habis pikir adalah Kita sama Mas Eko Itu kan dekat banget Seperti keluarga Harusnya kan bisa Biar bareng Gak perlu lah Lewat media Seperti ini Misalnya pasti Dari pihak keluarga itu Juga kecewa Tapi yaudah lah Ini kan Namanya Panhidup ya Harus dijalanin Kita proses Yaudah kita ikutin aja Selamat menikmati